Saudara isu bergabungnya Presiden Jokowi Dodo ke Partai Golkar terus berhembus kencang. Keakrapan Jokowi dengan Golkar pun diakui sang ketua umum. Peluang Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar akan bergantung pada waktu penyelenggaraan musyawara nasional Partai Golkar. Isu kian kencang berembus, tidak hanya kabar akan bergabungnya Presiden Jokowi Dodo ke Partai Golkar, tapi juga Jokowi digadang-gadang akan dicalonkan menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Sejumlah tokoh, bahkan pengurus di internal Partai Golkar kembali mengingatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar sangatlah ketat. Namun, di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi isu ini dengan mengatakan hubungan Jokowi dengan Golkar kian dekat. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Zira akan mencalonkan kembali sebagai ketung nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali bilang Presiden Jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Grace mengatakan, Jokowi harusnya menjadi ketua koalisi partai-partai. Sebab, Jokowi bisa menjadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju Indonesia emas. Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Bagus. Oke. Iya. Jadi, kenwarian ini Ketua dan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai. Semacam barisan nasional. Partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya. Dulu di Indonesia emas. Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Jembatan. Jembatan. Menanggapi usulan PSI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyebut, harus ada kesepakatan antara ketua partai untuk membangun parlemen yang kuat. Kesepakatan itu haruslah mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai. Koalisi itu kan dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya. Dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai. Jadi, koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai. Jadi, bukan sahaja di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi. Nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu. Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengawal Presiden Jokowi selama hampir dua periode pemerintahannya mengaku sudah tidak peduli dengan langkah politik Jokowi. PDIP dan Jokowi pun diklaim sudah tidak ada komunikasi. Ya, Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP, kok masih ada hubungan dari mana. Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto. Beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Analis komunikasi politik menilai, peluang Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar akan bergantung pada waktu penyelenggaraan musyawara nasional Partai Golkar. Apakah dilaksanakan saat Jokowi masih menjadi Presiden atau di saat masa jabatan Jokowi sebagai Presiden telah habis? Kalau Golkar konsisten istikomah, munasnya itu Desember, saya kira Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Golkar apalagi dikaitkan dengan ketum, bagi saya agak sulit. Tapi kalau munasnya itu dilakukan sebelum Oktober, rasa-rasanya apapun bisa terjadi. Karena kekuasaan politik seorang Presiden, entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam, pasti cukup powerful dan akan mengubah segala-galanya. Perdasarkan jadwal dan ketetapan partai, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar akan dilangsungkan saat munas Partai Golkar Desember 2024 mendatang. Ada sejumlah nama yang santer dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum. Tiga di antaranya merupakan Menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Erlangga Hartarto, Bahlila Hadalia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, serta nama Ketua MPR, Bambang Susatyo. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.